Intro Nama aku Cacah, aku tinggal di daerah Cimahi. Aku ingin menceritakan pengalaman seramku di sebuah vila di daerah Pangelengan. Kejadian ini terjadi ketika aku sedang bekerja di sebuah perusahaan yang ada di kota Bandung. Perusahaanku akan mengadakan acara tahunan, yaitu gathering yang diperuntukkan bagi para anggota mitra baru di perusahaanku. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, aku selalu menunggu acara ini. Selain karena acara yang cukup seru, kegiatan ini pun kuanggap sebagai liburan. Karena dalam beberapa hari, tak akan ada tugas kantor yang begitu membuatku pusing. Singkat cerita, tibalah hamin satu sebelum acara gathering. Kami mendapat kabar yang kurang baik, bahwa lokasi yang biasa kami tempati untuk gathering harus di-cancel dengan alasan karena sang pemilik akan memakai tempat tersebut. Tanpa ada meeting terlebih dahulu, aku ditunjuk atasanku untuk mencari tempat baru. Sebenarnya, aku malas. Karena tidak mudah untuk membuking vila satu hari sebelum kegiatan. Tapi karena atasanku yang meminta, aku tak bisa menolak. Aku pun meluncur langsung ke daerah Pangelengan. Karena yang ku tahu, di wilayah inilah yang banyak vila. Lagi pula, udaranya juga sejuk dan sangat pas untuk dipakai acara tersebut. Aku pun mendapatkan sebuah rumah vila yang kosong. Aku langsung dikenalkan kepada pengurus vila tersebut yang bernama Pak Herman. Pak Herman pun tanpa basa-basi langsung mengajakku berkeliling melihat sekitar dan bagian dalam vila tersebut. Vila-nya cukup besar. Di bagian luar terdapat lapangan yang cukup besar juga. Serta lahan parkir yang memadai. Dan lokasinya pun cukup ke dalam. Jadi tak begitu terganggu oleh berisiknya lalu lintas. Aku pun masuk ke dalam vila. Vila ini memiliki dua lantai. Lantai satu seperti aula yang cukup besar. Karena di sini tak begitu banyak ruangannya. Kecuali di sebelah kiri ada lorong untuk menunjuk kamar yang berjejer. Serta kamar mandi di sudut bagian. Aku pun akhirnya setuju untuk menjadikan vila ini untuk acara kantorku besok. Namun, Pak Herman sempat memintaku untuk tidak menggunakan ruang awal tersebut. Karena satu dan lain hal. Dan aku pun setuju. Hari pun berganti. Tepat hari Sabtu. Kami bersiap untuk berangkat ke lokasi catering. Sekitar jam sembilan pagi. Semua panitia dan para anggota yang akan mengikuti catering sudah berkumpul di halaman kantorku. Dan kami pun langsung berangkat. Tepat jam 12 siang. Kami pun sampai di vila itu. Lumayan ngaret karena padatnya lalu lintas weekend. Aku pun langsung masuk ke dalam vila. Dan menuju ke lantai dua untuk memilih kamar. Dan panitia memilih dua kamar di pocok untuk dijadikan kamar kami. Sisanya untuk para peserta catering. Hingga tiba-tiba atasanku memanggil kembali. Aku pun langsung turun ke bawah. Ketika aku turun ke bawah. Ada beberapa panitia yang memilih ruang aula untuk dipakai sebagai ruang ganti. Aku sempat menegurnya. Karena aku bilang kalau ruang aula tidak boleh dipakai. Tapi karena tidak ada lagi ruangan dan panitia yang lain bersih keras. Akhirnya aku pun mengiakan saja. Tanpa sepengetahuan Pak Herman. Singkat cerita hari sudah gelap. Kulihat waktu menunjukkan jam sebelum malam. Karena udara di sini sangat dingin. Aku memilih diam di kamar beserta panitia yang kebetulan sudah tidak ada tugas. Sementara panitia lainnya yang masih memimpin acara berada di lantai satu. Di kamar, aku bersama teman-temanku mengobrol banyak. Yang membuat suasana menjadi hangat di kala udara yang dingin. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul dua belas malam. Beberapa temanku sudah tertidur pulas. Tinggal aku dan kedua temanku yang masih melanjutkan obrolan. Sampai tiba-tiba aku merasa kebelet buang air kecil. Aku pun langsung minta izin kepada kedua temanku itu untuk pergi ke WC. Terdengar dari salah satu temanku itu menakutiku. Katanya, Hati-hati, Di WC nanti ada hantu. Aku pun tertawa sembari menghiraukan peringatannya itu. Karena, Mana mungkin, Vila sebagus ini ada hantunya. Fikirku. Ketika aku coba menuju kamar mandi di lantai dua. Sialnya, Sedang adik memakainya. Awalnya aku menunggu. Namun, Karena sudah tak tahan, Terpaksa aku pun langsung pergi menuju WC di lantai satu. Sebetulnya sedikit malas. Karena jaraknya yang cukup jauh. Serta penerangannya yang kurang baik. Tapi, Ya sudahlah. Setelah selesai buang air kecil, Aku pun langsung berjalan menuju lorong yang tadi ku lewati. Namun, Tiba-tiba, Aku mendengar, Suara wanita seperti menangis. Dan suara orang yang sangat ramai, Di salah satu ruangan yang ada di sekitarku. Dan ketika coba kulihat, Ternyata, Suara itu berasal dari ruangan aula. Aku pun penasaran. Mungkin, Salah satu dari peserta, Fikir. Aku pun berjalan perlahan menuju ruangan tersebut. Dan saat ku buka, Siapa mereka? Aku melihat banyak sekali orang di sana. Ada yang duduk, Berdiri, Memakai pakaian rapi saat itu. Wajahnya terlihat asing. Ini bukan peserta gestring kantorku. Beberapa, Kulihat ada orang asing juga di sana. Salah satu yang kulihat, Ada seorang perempuan yang berdiri melihat ke arahku. Seorang perempuan, Memakai dress merah panjang, Dan rambutnya juga terorai panjang. Badannya kurus. Dia berjalan mendekat ke arahku. Kulihat, Yang lainnya hanya menatapku dengan tetapan kosong. Seakan aku benar-benar terasingkan di sana. Aku pun mundur berlahan, Keluar dari ruang awal itu, Dan menutup pintunya. Aku masih berada di depan pintu itu, Memegang degang pintu yang panjang, Dan mencoba untuk mengatur nafasku. Dan ketika aku berbalik, Entah dari mana, Sosok perempuan bergaun merah itu, Sudah berdiri di belakangku. Badannya lebih tinggi daripu. Kini, Aku bisa sangat jelas melihat wajahnya. Wajahnya sangat pucat, Dan, Matanya membelala ke arahku. Dia pun tersenyum lebar. Aku pun perlahan menggeser, Dan, Ya Tuhan, Madin wanita itu, Tiba-tiba saja dicondong ke belakang. Kedua tangannya mulai terangkat, Dan, Dia seperti melakukan gerakan kayang, Dengan kepalanya, Dan rambutnya yang menyentuh lantai. Matanya, Masih menatap tajam ke arahku. Dan, Dia berlahan mulai maju lagi mendekatiku, Sambil berjalan dengan kayang. Aku mencoba berlari, Dan sosok itu mengejarku dengan cepat. Seketika itu juga, Aku melihat, Banyak orang yang berdiri di lorong, Dengan wajah yang pucat, Dan menyeramkan. Badanku menjadi lemas, Dan dari situ, Aku tidak ingat apa-apa lagi. Saat ku buka mataku, Aku sudah berada di kamar, Dan hari pun, Sudah pagi. Aku pun langsung menceritakan, Apa yang aku alami semalam, Kepada Pak Herman. Pak Herman pun menjelaskan, Bahwa kami, Sudah melanggar aturan, Yang ada di vila ini. Kami sudah berani, Menggunakan area aula, Yang ternyata, Itu adalah wilayah, Kutil Anak Merah, Yang menjadi sosok, Penunggu di vila ini. Terima kasih. Terima kasih.